Intro Pemirsa dimana pun anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan anda semua dalam Enlightment Forum Dan tema yang kami pilih pada saat ini adalah mungkin cukup aneh Cukup berbeda dari tema-tema yang sebelumnya, yaitu hipnosis Kenapa kami pilih tema hipnosis ini? Karena hipnosis ini adalah sesuatu yang serius, yang tidak bisa dipakai untuk main-main Apalagi dipakai untuk mempermalukan orang dan lain sebagainya Dan kebetulan Pak Richard Klaproft adalah salah seorang pakar di bidang hipnosis ini Maka saya akan langsung aja ke Pak Richard Klaproft Pak Richard, ini hipnosis itu sebenarnya apa? Kalau belakangan ini kan yang namanya hipnosis itu jadi semacam hiburan publik Dan ditayangkan di mana-mana, baik di TV ataupun di panggung-panggung publik lainnya Sehingga ada kesan bahwa hipnosis itu sesuatu yang bukan sesuatu yang serius Tapi cenderung untuk kepentingan hiburan Atau lebih tepat lagi, hiburan yang bersifat komedi Dan seolah-olah seperti itu, kita mempertawakan orang setelah orang itu dikenai hipnosis itu tadi Jadi bagaimana anda melihat hipnosis ini sebenarnya perannya apa dalam kehidupan manusia? Sebelum kita sampai ke perannya manusia, hipnosis sendiri, kata-kata hipnos itu kalau dari bahasa Yunani artinya tidur Tapi arti itu keliru gitu, karena ternyata menghipnosis orang tidak perlu sampai menidurkan sebenarnya Dan hipnotis sendiri itu adalah orang yang melakukan proses hipnosis Berarti perfeksionis, orang yang ingin perfect, atau artis, atau nisionis Orang yang melakukan proses hipnosis itu disebut hipnotis Dan prosesnya sendiri itu adalah hipnosis Dan itu sebenarnya sudah ribuan tahun sudah ada Dari zaman Mesir itu sudah ada menghipnosis itu Dan tapi mulai menjadi modern ketika ada orang yang namanya Mesmer Ya dia melakukan secara kebetulan ya Dia melihat seorang anak duduk di bawah pohon Dan anak itu sedang termenung Dan setelah termenung, lalu dia mencoba berbicara kepada anak itu Dan ternyata anak itu menuruti apa perintah dia Dan setelah dia perhatikan kenapa anak ini menuruti perintah dia Ternyata dia melihat bahwa kalau orang sedang agak ngantuk-ngantuk tidur Ternyata itu dia ada di dalam satu state tertentu brainwave-nya Dan pada brainwave tertentu tersebut Maka dia bisa menerima perintah Tanpa dipikirkan ya Tanpa dipikirkan Nah pertanyaannya Pak Gingin tadi Apa proses itu dalam kehidupan kita, betul? Nah kalau sesuatu itu dilakukan berulang-berulang terus-menerus Akhirnya itu menjadi sesuatu yang otomatis kita lakukan Sebenarnya kita sudah menghipnosi sendiri kita Jadi kalau ditanya proses Apa itu penghargaan proses kehidupan kita Kita semua masyarakat Ternyata memang masyarakat yang sudah terhipnosi secara kultural Nah apa yang kita lihat di show-show Atau untuk yang namanya hiburan Itu sebenarnya bagaimana memanipulasi mind pattern seseorang Memanipulasi mind pattern seseorang untuk melakukan kehendak Bagi si hipnotisnya Nah yang kita sering lihat memang ya untuk hiburan Tapi sekarang banyak sekali Pihak-pihak yang kurang setuju dengan itu dilakukan sebagian Kenapa? Karena terjadi di beberapa tempat Dan ini terjadi di Inggris Di mana ada satu perusahaan melakukan acara hiburan Dan salah satu acara hiburan itu mengundang seorang hipnotis Dan ketika dia menghipnotis Ini adalah salah seorang bos yang dihipnotis Sampai bos itu harus Telanjang Hampir lah Mempermalukan dirinya Intinya mempermalukan dirinya Dan dia tidak tahu dilakukan itu Karena dibikin lupa Dan setelah ingat Dia ingat-ingatkan Dan dia lihat videonya Dia begitu malunya Sehingga dia buduh diri Nah Kemudian timbul bagaimana itu harus dilakukan secara etis Melakukan hipnotis Ada juga hipnotis dilakukan untuk penyembuhan Yang diselakukan namanya hipnoterapi Nah di dalam kehidupan kita Peran hipnoterapi Sampai berbicara mengenai hipnoterapi Sangat besar Karena masyarakat yang penuh stres Hipnoterapi Lebih murah barangkali Tidak pakai obat Bisa menerapi seorang Sehingga Bisa lepas dari stres Itu di dalam Jadi Jadi ada Terima kasih telah menonton Terima kasih.